Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Arya Riana dalam channel pengetahuan pada tutorial kali ini kembali saya akan membahas tentang cara analisa masalah akun bukan tusi yang bukan depoksi dan solusinya di aplikasi persediaan nah teman-teman akun bukan tusi ini tidak berpengaruh pada nilai naraca artinya nilai ini rasanya tetap sama tetapi akan menimbulkan beban yang pada dasarnya di bukan depoksi saat itu sendiri Oke teman-teman Bagaimana cara menganalisanya sekarang kita masuk ke aplikasinya oke teman-teman sekarang saya sudah masuk di aplikasi saibana teman-teman untuk mengetahui cara cepatnya apakah barang tersebut atau akun tersebut akun bukan tusi kita langsung masuk ke aplikasi saiba ini saya mengambil sampel atau contoh salah satu saat ker di Kementerian Agama khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan saya masuk kita coba cek di laporan lalu kita pilih neraca percobaan lalu kita pilih basis akrual lalu kita coba pilih tahunan lalu kita cetak Nah kalau kita perhatikan ini seharusnya akun bukan tusi jadi ini akun bukan tusi jadi ini akun bukan tusi tusi dan yang kita bisa lihat juga di sini ada beban penyesuaian nilai persediaan nah teman-teman beban nilai persediaan ini juga sebagaimana yang pernah saya jelaskan pada tutorial sebelumnya bahwa ini juga tidak harusnya tidak boleh ada namun untuk pada titol kali ini saya akan fokus membahas tentang beban persediaan lainnya ini yang akun bukan tusi jadi selangi untuk tutorial kita kali ini saya coba akan membahas tentang penyebab timbulnya beban persediaan lainnya dan bagaimana cara menyelesaikannya atau solusinya Oke teman-teman karena ini disebabkan oleh persediaan beban persediaan maka otomatis kita harus masuk ke aplikasi persediaan lalu di aplikasi persediaan kita menganalisa akun yang menyebabkan itu pengimputan apa yang menyebabkan sehingga muncul beban persediaan lainnya itu setelah itu kita lakukan koreksi dan setelah itu kita lakukan pengiriman di simak dan simak mengirim ke saiba sehingga akan nampak nanti pada akhirnya benar-benar percobaan saiba ini beban persediaan lainnya tidak muncul lagi Oke teman-teman kita masuk ke aplikasi persediaan Hai nah teman-teman disini saya sudah masuk di aplikasi persediaan di Satker yang sama lalu saya coba untuk mengetahui penyebabnya Hai akun tersebut munculnya di bulan berapa sehingga teman-teman kita tidak mencari secara keseluruhan tapi kita langsung masuk ke proses jurnalnya Hai nah teman-teman untuk permasalahan di aplikasi persediaan baik itu beban persediaan lainnya akun bukan tusi maupun nilai penyusun nilai persediaan itu lebih cepat kita mengataknya melalui proses jurnalnya untuk mengatakan proses jurnal kita masuk di menu utility lalu kita pilih eh sorry kita pilih laporan lalu kita pilih rekapitulasi jurnal kiriman rekapitulasi jurnal kiriman ini adalah jurnal pengiriman dari aplikasi persediaan ke aplikasi simak mn Oke kita klik kita pilih satu lalu disini kita pilih satu kita pilih perbulan disini bulan satu tidak ada lalu kita coba bulan dua Hai tidak ada bulan tiga tidak ada bulan lima juga tidak ada bulan enam juga tidak ada bulan tujuh Hai tidak ada bulan delapan nantinya sampai yang berlapan ini Sacer belum melakukan pengikutan di aplikasi persediaan Hai bulan sepuluh ada bulan sebelas Hai kena teman-teman di sini sudah ada transaksi bulan sebelas di sini sudah ada transaksi untuk bulan sebelas Oke berarti nah teman-teman di sini sudah kelihatan nilai yang beban pesen lain tadi itu itu adanya di bulan sebelas nilainya satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah Oke teman-teman sekarang kita sudah bisa memastikan bahwa akun bukan tusi itu adanya di bulan di transaksi bulan sebelas Oke jika sudah ditemukan di jurnalnya maka proses selanjutnya adalah kita batal kirim dulu kirim lalu kita pilih bulan sebelas lalu kita pilih batal kirim Yes Boka nah teman-teman sekarang kita meng-cross-check bagaimana cara meng-cross-check klik akun bukan tusi untuk mengetahui barang-barang apa saja yang setelah kita input namun barang-barang tersebut seharusnya bukan tusi rasa terkita sendiri caranya adalah kita pilih transaksi lalu kita pilih persediaan masuk Hai pilih pembelian lalu kita coba cetak lalu kita pilih bulan sebelas oke karena tadi transaksi yang terjadi masalah yang terjadi itu adanya di bulan sebelas maka kita pilih bulan sebelas lalu pilih cetak oke nah teman-teman di sini kita bisa melihat nah teman-teman seperti yang pernah saya jelaskan pada tutorial persediaan nanti saya kirimkan dicantumkan di deskripsinya tentang tutorial persediaan lengkap yang pernah saya jelaskan sebelumnya nah teman-teman kalau kita melihat barangnya kalau kita melihat barangnya ini kita pastikan kode barang konsumsi artinya kode barang habis pakai nah teman-teman kata kunci daripada persediaan adalah kita memastikan harus memilih satu kosong satu kita coba cross-check tetap satu-kode yang satu kita klik lagi Hai saat ikan-kode nah teman-teman untuk 102 ini ini masuk kategori barang tidak habis pakai nah inilah teman-teman yang menyebabkan timbul akun bukan tusi yang pertama ada jam binding yang kedua ada pot bunga kalau kita lihat dari jumlahnya 120 ditambah 105 1.500 maka nilainya 1.626 maka kita sudah pastikan bahwa penyebab akun bukan tusi itu disebabkan karena adanya sesalah kode barang pada jam binding ini sebenarnya teman-teman sebenarnya kalau kita melihat akun jam binding ini ini sebenarnya sudah menggunakan akun yang kode barang yang benar namun persoalannya adalah kita menggunakan akun bukan akun Hai belanja barang tidak habis pakai maka solusinya adalah barang ini kita hapus kita hapus dulu setelah itu kita ganti dengan barang yang lain namun muncul lagi masalahnya adalah karena memang yang dilakukan pembelian adalah jam binding dan pot bunga lalu kita sekarang bagaimana caranya agar kita menampilkan tetap jam binding dan tetap muncul pot bunga Oke teman-teman sekarang kita lakukan eksekusi yang adalah kita menghapus kedua jenis barang ini dalam transaksi nah teman-teman sebelum kita melakukan penghapusan di transaksi pembelian maka terlebih dahulu kita melakukan penghapusan di persediaan keluar kita pilih pemakaian lalu kita pilih disini kita ubah oke di sini tidak ada maka ada di posisi ini klik bawah Oke ada nah teman-teman jam binding dan pot bunga ini harus kita hapuskan kita hapus barang yes tapi lagi pot bunga hapus barang yes selesai lalu setelah itu kita lakukan lagi penghapusan di transaksi persediaan masuk di menu pembelian Oke kita klikkan di bawah ini kita ubah lalu jam binding hapus barang lalu pot bunga hapus barang selesai nah teman-teman setelah kita melakukan proses penghapusan barang kedua jenis barang tersebut selanjutnya kita melakukan penginputan lagi tabel transaksi atau tabel jenis barang melalui menu referensi lalu kita pilih tabel barang kita pilih tambah nah teman-teman di sini kita kita menambah nama barang dan kode barang nah teman-teman ini sudah pernah saya jelaskan pada tutorial sebelumnya tutorial persediaan untuk kode barang persediaan pastikan kita memilih barang pakai habis lalu nah teman-teman ini barang tak pakai habis barang bekas dipakai nah tadi teman-teman satel ini menggunakan barang tak pakai habis yang benar adalah barang pakai habis karena akunnya akun barang pakai habis lalu kita pilih disini alat untuk kegiatan kantor alat untuk kegiatan kantor lalu sini kita pilih nah teman-teman kalau satel ini menggunakan sini ada pilihan teman-teman kalau menggunakan akun 5218 maka kita pilih alat tulis kantor atau kertas paper sebenarnya tapi kalau saya melihat dari pembeliannya ini menggunakan akun 523112 maka kita pilih perabot kantor sini ada nah teman-teman di sini tidak ada pot bunga tidak ada pot bunga dan tidak ada jam dinding maka kita pilih perabot kantor lainnya teman-teman di sini kita tulis jam dinding jam dinding lalu kita pilih 2 simpan tambah masih dengan kode yang sama Nah setelah kita buat tabel barang setelah kita buat tabel barang lalu kita masuk ke transaksi pembelian transaksi pembelian klik lalu kita pilih disini kita pilih ubah dan tambah barangnya kita pilih jam dinding jam dinding pastikan memilih 101 pilih lalu kita pilih sini dua buah harganya 60.000 rupiah oke 120 lalu kita simpan lalu tambah barang lagi kita pilih lagi pot bunga pot bunga satu kosong satu tapi di sini 30 harganya 50.000 rupiah nilainya 1.500.000 tambah dengan jam dinding 120.000 rupiah nilainya menjadi 1.620.000 rupiah selesai selanjutnya kita lakukan proses bersemasur lagi di persediaan keluar pemakaian kita klik kita ubah tambah barang kita pilih disini pot bunga kita pastikan memilih pot bunga satu kosong satu tapi di sini 30 lalu kita simpan tambah barang lalu kita pilih lagi disini jam dinding di simpan lalu selesai nah teman-teman sekarang proses dari analisa sudah lalu cara mengoreksinya sudah selesai lalu kita coba lakukan pengiriman ke simak dmn kirim ke simak dmn pilih bulan sebelas bulan sebelas selesai lalu kirim ke simak dmn yes kita cetak jurnalnya kita perlu cetak jurnalnya artinya kita klik cetak jurnal untuk mengetahui apakah masih ada beban persediaan lainnya kita cetak oke nah teman-teman disini sudah tidak ada lagi akun yang beban persediaan lainnya dan disini sudah tidak ada lagi yang 0000 artinya itu dianggap sudah benar oke selanjutnya kita proses di aplikasi persediaan sudah selesai kita sudah melakukan analisa kita sudah lakukan perbaikan kita sudah lakukan pengiriman dan selanjutnya kita masuk ke proses di aplikasi simak dmn kita close selanjutnya kita masuk ke aplikasi simak dmn nah teman-teman disini saya sudah masuk ke aplikasi simak dmn nya selanjutnya untuk sebelum kita melakukan penerimaan dari aplikasi persediaan terlebih dahulu kita harus menghapus batal terima penerimaan dari persediaan untuk penerimaan bulan sebelas oke pilih November lalu batal terima oke lalu masuk kembali ke utility pilih penerimaan dari persediaan tahun berjalan kita pilih bulan sebelas bulan sebelas lalu kita cari filenya tempatkan tadi di psedia di file kirim lalu selek proses speed ok oke nah teman-teman sudah selesai di proses simaknya tapi sebelumnya kita cek dulu di laporan barang kuasa pengguna persediaan kenapa selalu kita mengkroscek laporan persediaan ini untuk memastikan apakah tidak ada apakah tidak ada persediaan kita minus proses Oke tidak ada semesta dua juga tidak ada aman oke nah teman-teman setelah kita lakukan penerimaan di aplikasi persediaan selanjutnya kita melakukan pengiriman di aplikasi saiba jadi dari prosesnya nah dari persediaan kita mengirim ke simak dmn selanjutnya kita mengirim ke aplikasi saiba kita pilih menu utility lalu kirim ke wapah lalu kita pilih disini bulan sebelas Hai proses Oke selesai nah teman-teman sekarang kita sudah selesai masuk di aplikasi simak dmn proses di aplikasi simak dmn sampai sudah selesai sampai disitu selanjutnya kita melakukan melihat hasilnya di aplikasi saiba saya banyak oke teman-teman saya sudah masuk di aplikasi saibanya nah teman-teman di aplikasi saiba sama prosesnya seperti di aplikasi simak sebelum kita melakukan penerimaan terlebih dahulu kita menghapus penerimaan dari penerimaan aset wkpb artinya penerimaan data dari simak dmn kita hapus dulu di bulan sebelasnya di bulan sebelas kita batal terima lalu oka oka keluar lalu proses kita masuk posting posting kita di bulan sebelas lalu yes oka selanjutnya kita kembali masuk ke menu utility lalu kita lakukan penerimaan penerimaan aset dari wkpb di bulan sebelas nah kita melakukan penerimaan di bulan sebelas tadi dari simaknya penerimanya di bmn kpb13 di folder keling tapi selek kita pulih prima oka 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 kita skip oka keluar kita lakukan proses posting kembali di bulan sebelas yes oka nah teman-teman proses penerimaan dari simak ke aplikasi saiba sudah selesai dimana tadi sebelumnya sudah batal terima lalu posting lalu terima lalu posting selanjutnya kita melihat hasilnya apakah yang kita silakan kursi seperti tadi sudah berubah top tidak kita masuk di neraca percobaan basis afroa kita pilih tahunan Ayo kita pilih cetak Hai Oke kita langsung ke akhir nah teman-teman di sini sudah tidak ada lagi akun beban persediaan lainnya dan beban penyesuaian nilai persediaan itu tadi juga sudah tidak ada jadi teman-teman di sini sudah kita lakukan eksekusi dan hasilnya tetap sama dari persamaan akuntansi juga atau menghasilkan dari mekanisme debit kredit ini juga benar karena terbit dan di kredit itu nilainya tetap sama oke teman-teman saya kira itulah cara menyelesaikan akun bukan kursi di saat ker kita dengan saya tadi sudah menjelaskan dan mulai dari proses mengetahui akun bukan kursi lalu mencari penyebabnya lalu menemukan solusinya lalu di eksekusi dan setelah itu kita menemukan hasilnya Oke teman-teman semoga video ini dapat bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan laporan keuangan semoga video ini dapat bermanfaat dan jika lo berasa bermanfaat di like di subscribe dan dibagikan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh